Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan beruntung di hari Minggu Tanggal 18 Juni tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan beruntung Di hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada dua dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan Di hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 Yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah kenapa teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Memang kamu harus selalu bisa untuk bersyukur Bersyukur dan bersyukur dengan hal-hal yang baik Bersyukur dengan hal-hal yang positif yang ada Di dalam kondisi kehidupan kamu Secara kondisi keuangan memang bisa kita katakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 Tidak terlalu menimbulkan perkara Tidak terlalu menimbulkan permasalahan Yang harus dikhawatirkan Ataupun dicemaskan secara berlebihan Tetapi di sisi yang lainnya Kamu juga harus waspada Di hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 Zodiac Virgo masih akan bertemu Dengan beberapa situasi-situasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Di dalam kondisi keuangan kamu Jadi ya saya rasa bagi teman-teman Virgo pun Kamu juga harus waspada Kamu juga harus berhati-hati Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Dan yang kedua Memang kamu dalam masalah usaha dan juga pekerjaan Memang iya sadar Di hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 Masih ada beberapa perkara Masih ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Tetapi bagi teman-teman Virgo Kamu cukup enjoy Kamu cukup bisa menikmati apa yang ada di hari Minggu ini Sehingga memang ada beban Tetapi kamu cukup santai menyikapi Semua beban yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian di dalam hubungan asmara Bagi teman-teman Virgo sendiri Di hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 ini pun Kamu juga cukup dewasa Di dalam menyikapi beberapa hal yang ada Di dalam menyikapi beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya tiga latar belakang ini Yang memang akan bisa memberikan hal yang baik Akan bisa memberikan hal yang positif Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo di hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 ini Dan kemudian Zodiak yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Pada posisi di hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 ini Memang ada beberapa hal yang cukup baik Ada beberapa hal yang saya rasa memang cukup positif Akan bisa diterima dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Karena apa bagi Gemini Satu kamu punya keberanian yang bagus Kamu sadar di hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 Memang oke ada masalah ini itu dan sebagainya Tetapi teman-teman Gemini kamu juga bisa mengenali Kamu bisa paham tentang apapun yang ada di dalam diri kamu Sehingga dengan posisi saat ini Bagi Zodiak Gemini sendiri Di hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 Kamu dalam keadaan yang baik Kamu dalam keadaan yang mampu Kamu dalam keadaan yang bisa Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Beberapa kendala-kendala yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya dengan keberanian kamu Maka ada beberapa masalah yang bisa tuntas Ada beberapa masalah yang bisa terselesaikan Dan yang kedua Secara kondisi keuangan Bagi teman-teman Gemini Kamu juga tidak perlu khawatir Terkait dengan posisi keuangan kamu Karena apa? Masih di bulan kelahiran kamu ini Hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 Bagi teman-teman Gemini Kamu juga merasakan betul Adanya situasi yang bagus Merasakan betul Adanya situasi yang lancar Di dalam posisi keuangan kamu Memang ada pengeluaran Tetapi bagi teman-teman Gemini sendiri Kamu juga harus bisa untuk selalu bersyukur Dengan kondisi yang baik Selalu bisa bersyukur Dengan kondisi yang positif Yang bisa hadir dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi keuangan kamu Ada rezeki yang baik Ada rezeki yang lancar di hari Minggu ini Meskipun ya lebih identik dengan pengeluaran Tapi setidaknya bisa memproteksi Bisa menjaga keadaan yang baik Secara kerezekian kamu Dan yang berikutnya Bagi Zodiac Gemini secara kondisi hubungan asmara Di hari Minggu tanggal 18 Juni Tahun 2023 Zodiac Gemini secara posisi hubungan asmara Bagi yang sudah menikah Ataupun bagi yang belum menikah Saya rasa kamu dalam kondisi yang aman Saya rasa kamu dalam kondisi yang baik-baik saja Tidak ada kendala Tidak ada permasalahan-permasalahan Yang harus kamu cemaskan Ataupun kamu khawatirkan Secara berlebihan Jadi dari tiga poin inilah Yang memang bisa kita katakan Akan melatar belakangi Segala kebaikan-kebaikan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Secara keseluruhan Jadi ya memang inilah keberuntungan kamu Dan yang berikutnya Adalah Zodiac Scorpio Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Seperti apa posisi keberuntungan kamu Kuncinya adalah Untuk mendapatkan keberuntungan di hari Minggu Tanggal 18 Juni tahun 2023 ini Untuk Zodiac Scorpio adalah Mengenali dan juga memahami Apa yang ada di dalam diri kamu Karena apa? Scorpio perlu memilih Bagaimana kamu bisa untuk melihat Apa yang sisi terbaik Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga harus sadar diri nih Apa saja kekuatan-kekuatan Yang ada di dalam diri kamu Dan kamu harus memahami betul Bahwa di hari ini Di hari Minggu Tanggal 18 Juni tahun 2023 Bagi teman-teman Scorpio Kamu paham Ada kekuatan yang luar biasa Ada kekuatan yang baik Yang bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga apa? Kamu di hari Minggu ini Bisa jauh lebih bersemangat Dan lebih bahagia Melakukan pekerjaan kamu Sehingga apapun nanti hasilnya Akan membuahkan hasil Mungkin nggak di hari Minggu ini Tapi bisa jadi Besok di hari Senin Ataupun lusa di hari Selasa Pokoknya dari hari Minggu ini Kamu bisa memumpuk nih Kunci-kunci keberuntungan yang ada Semangat-semangat yang baik Yang bisa kamu maksimalkan Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga ini juga akan menghadirkan Hal yang positif Menghadirkan hal yang baik Di dalam posisi kehidupan Teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Energinya hampir sama ya Scorpio dengan Gemini Sama-sama pekerja keras Yang bisa menggunakan Kekuatan yang dimiliki Untuk menimbulkan hal yang positif Menimbulkan hal yang baik Di dalam posisi kehidupan Teman-teman Scorpio Jadi ya memang ada beberapa Hal yang luar biasa Ada beberapa hal yang baik Yang bisa didapatkan Dan juga bisa diterima Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Dan di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Di hari Minggu ini Tanggal 18 Juni Tahun 2023 Kamu akan merasakan Adanya situasi yang bagus Kamu juga akan merasakan Adanya situasi yang luar biasa Di dalam posisi Keuangan kamu Jadi ya meskipun di hari Minggu Tetapi ya bagi teman-teman Scorpio Kamu sangat merasakan Adanya hal yang baik Sangat merasakan Adanya hal yang positif Di dalam keuangan kamu Dan terakhir Bagi Scorpio Di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 Ada keadaan yang harus disyukuri Masih ada emosi yang terkendali Masih ada emosi yang baik Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Tidak ada kendala-kendala Yang harus dicemaskan Tidak ada kendala-kendala Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara keseluruhan Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Inilah alasan Kenapa teman-teman Scorpio Bakal merasakan Adanya kebaikan Dan juga adanya keberuntungan Di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan Adalah untuk Zodiac Cancer Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Memang di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 ini Kamu juga harus memiliki Keberanian Untuk bagaimana Menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa tekanan-tekanan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu memang masih merasakan Adanya beberapa tekanan Masih merasakan Adanya beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi di sini Teman-teman Cancer Meskipun ada tekanan masalah Dan di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 ini Teman-teman Cancer Merasakan Permasalahan itu Tetapi kamu juga harus bisa Untuk lebih Berpikir baik Ya harus bisa untuk lebih Berpikir positif Dengan apapun yang ada Dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya walaupun Ada beberapa tekanan Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Pada posisi Hari Minggu ini Kamu dalam keadaan Yang baik-baik saja Mampu dengan sempurna Satu persatu Menyelesaikan tekanan Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu tidak perlu merasa cemas Kamu tidak perlu merasa khawatir Karena masih ada Keadaan yang baik Masih ada Keadaan yang positif Yang bisa Kamu dapatkan Dan kemudian yang berikutnya Secara kondisi rejeki Di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun Tahun 2023 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu pun juga masih Terjamin Secara posisi rejeki Karena apa Di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 Ini kamu juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Ya harus selalu bisa untuk Mensyukuri Dengan hal-hal yang positif Mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Ada rejeki yang lancar Walaupun memang Juga ada beberapa Kondisi pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Tetapi saya katakan Bagi teman-teman cancer Kamu sangat merasakan Adanya rejeki yang sangat Luar biasa Jadi ya kemudahan Menyelesaikan masalah Walaupun dengan Beban yang berat Dan juga adanya Beberapa rejeki yang baik Ini dua hal Yang saya rasa Cukup bisa menjadi Alasan keberuntungan Zodiac Cancer Di hari Minggu 18 Juni Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya adalah Untuk Zodiac Pisces Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 Ini memang Keseimbangan emosi Adalah hal yang penting Yang harus dijaga Walaupun memang Di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 Ini teman-teman Pisces juga masih Merasakan Adanya beberapa Kendala Adanya beberapa Perkara-perkara Yang terjadi Tetapi ya dipastikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Tetap harus mampu Untuk mengendalikan Emosi kamu Dengan sebaik-baiknya Jangan sampai Ada emosi-emosi Yang terlalu Tidak terkendali Di dalam Kehidupan kamu Karena ya sebisa mungkin Bagi teman-teman Pisces The Team Prince Menggambarkan Untuk mendapatkan Keberuntungan Di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 Ini Kamu juga harus berada Dalam satu situasi Yang menjaga Keseimbangan Emosi kamu Dan yang kedua Pelan-pelan saja Di dalam menyelesaikan Masalah Tidak usah Kepengen multitasking Semuanya pengen dikerjakan Sekaligus Kamu juga harus bersyukur Karena ada kondisi yang baik Ada kondisi yang lancar Yang tentu saja Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Finansial kamu Masih ada rezeki yang baik Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Dan kemudian terakhir Yang bakal beruntung Adalah Zodiac Aries Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Seperti apa Posisi keberuntungan kamu Di poin yang pertama Bagi teman-teman Aries Di hari minggu ini Kamu cukup santai ya Untuk menyikapi Beberapa perkara-perkara Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries sendiri Kenapa saya katakan Cukup santai Karena ya Kamu pun sadar Ada beberapa Kendala Sadar Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Sehingga Kamu tidak bisa Terlalu emosional Tidak bisa terlalu Terburu-buru Menyelesaikan itu Sehingga Di hari minggu ini Kamu bisa memanfaatkan Waktu dengan bagus Untuk mengintrospeksi diri Apa yang keliru Apa yang salah Apa yang harus Diperbaiki Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa ini juga Akan menghadirkan Hal yang positif Ini akan menghadirkan Hal yang baik Yang tentu saja Bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Jadi ya Kemudian memang Di poin yang kedua Untuk teman-teman Aries Secara kondisi keuangan Secara kondisi keuangan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu harus selalu Bisa untuk bersyukur Dengan kondisi yang baik Tetap bersyukur Dengan kondisi yang positif Yang memang Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Keuangan kamu Karena di hari minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 ini Secara kondisi keuangan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu pun juga Sangat mampu Untuk merasakan Bagaimana masih ada Rezeki-rezeki yang baik Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Di dalam kehidupan Kamu Baik itu Rezeki secara materi Rezeki secara Non-materi Saya katakan Bagi Zodiac Aries Kamu sangat Merasakan sekali Adanya hal yang baik Adanya hal yang luar biasa Di dalam posisi Kerezekian kamu Jadi ya Bagi Zodiac Aries sendiri Kamu tidak perlu Merasa khawatir Kamu tidak perlu Untuk merasa cemas Dengan posisi Kerezekian kamu Karena masih ada nih Rezeki-rezeki yang bagus Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Yang timbul Di hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 Dan terakhir Secara hubungan Asmara Walaupun masih ada Beberapa sifat Kekanak-kanakan Yang terjadi Tetapi bagi teman-teman Aries Kamu juga dalam Kondisi yang baik Dalam kondisi yang lancar Dan tidak perlu khawatir Soal posisi Asmara kamu Jadi ya inilah Keberuntungan Aries Dan inilah gambaran Keenam Zodiac Yang bakal beruntung Pada hari Minggu Tanggal 18 Juni Tahun 2023 Ini Nah resonate Tidak resonate Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Saya Jaya Wijayanti Lepor Dene Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh